Jurah hujan tinggi dan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat membuat jembatan Ambruk dan akses jalan terputus. Hingga kini 7 titik di wilayah Pelabuhan Ratu masih terputus. Info terkini guys, jembatan Cisantri Ambruk. Jembatannya Ambruk guys, tidak bisa lewat. Jembatan Cisantri yang terletak di jalur Ciletuh Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat putus. Putusnya jembatan diakibatkan banjir bandang luapan Sungai Cikaso. Akibat putusnya jembatan, akses jalan menuju ke arah Pelabuhan Ratu dan Geopark Ciletuh terputus. Sebelumnya detik-detik hanyutnya sebuah jembatan akibat banjir bandang juga terekam kamera warga. Derasnya arus sungai membuat pondasi jembatan rubuh. Tak hanya derasnya arus sungai, kondisi banjir juga diperparah oleh curah hujan yang tinggi dan angin kencang. Akibat banjir bandang luapan Sungai Cikaso, terdapat 7 titik di Kabupaten Sukabumi yang terputus. Dari Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, tim Liputan Ainews melaporkan. Merasa banjir bandang akibat luapan Sungai Cikaso juga menerjang kampung Cierih, kecamatan Sagar Anten, Sukabumi Jawa Barat. Sebuah mobil yang nekat menerobos, terseret arus banjir bandang. Video amatir warga merekam detik-detik sebuah mobil jenis jeep yang nekat menerobos banjir bandang di kampung Cicerih, kecamatan Sagar Anten, Sukabumi Jawa Barat. Mobil ini kemudian tersangkut di sebuah tiang listrik. Namun tidak lama kemudian, mobil ini terbawa derasnya air luapan Sungai Cikaso, hingga akhirnya terguling. Warga yang berada di lokasi sebelumnya hanya bisa berteriak untuk memperingatkan pengemudi, agar tidak nekat melintas saat banjir bandang menerjang. Belum ada keterangan lebih lanjut, apakah pengemudi selamat dalam musibah tersebut. Banjir besar mengepung sejumlah wilayah di Kabupaten Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Proses evakuasi warga yang terjebak banjir berlangsung dramatis di tengah cuaca yang ekstrim. Pucenderas di wilayah Sukabumi Jawa Barat menyebabkan permukiman warga di Kampung Ranca Bungur terendam banjir. Banjir akibat luapan Sungai Cipalambuhan di Kecamatan Palabuhan Ratu. Petugas kepolisian dibantu relawan mengevakuasi warga dalam kondisi sakit yang terjebak banjir di rumahnya. Proses evakuasi warga berlangsung dramatis. Warga ditandu petugas dan relawan ke tempat aman di tengah hujan deras dan kencangnya arus banjir. Hingga saat ini petugas gabungan masih bersiaga untuk memastikan keamanan warga serta memantau potensi banjir susulat. Belum diketahui berapa jumlah korban maupun kerusakan fasilitas dan rumah warga akibat banjir. Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Sukabumi masih terus mendata jumlah warga terdampak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, AINIS melaporkan. Pemirsa banjir lebih dari satu meter merendam tujuh kecamatan yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdal Ops BPBD Sukabumi menyebut tujuh kecamatan yang terdampak banjir antara lain kecamatan Ciemas, kecamatan Pelabuhan Ratu, kecamatan Cidolok, kecamatan Geger Bitung, kecamatan Sagaranten, kecamatan Tegal Bulet, serta kecamatan Pabuaran. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Deden Sumpena, serta nanti juga akan bergabung bersama kami, perwakilan dari BMKG. Oke, langsung saja saya Sapa terlebih dahulu BPBD. Selamat malam Pak Deden. Pak Ade, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Baik, Pak Ade, kami pertama ingin mengetahui update terkini situasi di lapangan seperti apa Pak? Sebetulnya kami informasikan Pak, per jam 6 barusan, kita yang terdampak kebencanaan itu naik Pak, menjadi 22 kecamatan dan 33 desa. Total kebencanaan, yaitu tanah longsor ada 13, banjir ada 9, angin kencang ada 7, dan pergerakan tanah ada 4. sehingga dampak jiwa yang terdampak, yaitu ada 103 kakak, 243 jiwa. Korban mengungsi, ada 46 kakak, dan 93 jiwa. Ini lokasinya, yang mengungsi itu adalah di Sukamaju, Sikembar, karena ada pergeseran tanah. Selain itu, kita juga ada rumah yang terendam, yaitu data sementara baru 10, 8 di desa Manrajaya kecamatan Cikmas, 1 di desa Cidadap kecamatan Cidadap, dan 1 desa di Cilangkap kecamatan Lengkom. Itu mungkin yang dapat diinformasikan. Baik, Pak Ade, untuk informasi sementara, tidak ada korban jiwa, Pak, ya? Atau saat ini masih diinventarisir? Masih diinventarisir, data yang sudah masuk, yang meninggal dunia, ada 1 orang, yaitu di Kecamatan Gerbitung. Oke, kami konfirmasi sekali lagi, 1 orang meninggal dunia, Pak, ya, akibat bencana banjir ini. Kemudian, terkait tadi 103 kepala keluarga, yang tadi Anda sebutkan terdampak, kondisinya saat ini seperti apa, Pak? Ada berapa poskop pengungsian yang sudah dihuni sama 103 kepala keluarga ini? Ini orang-orang yang terdampak, ikut beserta keluarganya. Tetapi yang mengungsi, ini adalah kita dilokasikan di desa, Pak. Oke, untuk sementara di desa-desa, Pak, ya? Ya, satu desa, Pak. Satu desa. Ini yang posisinya, di Kecamatan Sikembar. Baik, kalau untuk listrik di sana, kondisinya seperti apa, Pak, saat ini? Kemar, tadi kita cek, ada yang mati, sehingga kita sinyal juga berpengaruh, Pak. Oke, kemudian apa yang menjadi prioritas dari BPBD? Khususnya untuk menjaga mungkin situasi di sana tetap kondusif, khususnya bagi kepala keluarga yang mengungsi, Pak. Kita berusaha ke perangkat kecamatan dan desa supaya penanganan langsung. Dan kita juga berusaha dengan perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sukabumi, yaitu Dinsos, untuk penanganan makanan dan keperluan bahan mereka, Pak. Kalau untuk akses jalan yang terputus, Pak, kondisinya saat ini seperti apa? Memang ini ada beberapa ruas jalan yang terputus. Kita itu, satu untuk ke wilayah Pelabuhan Ratu saja, itu ada terkena longsor, Pak. Ada di dua titik. Sedangkan untuk wilayah yang ke Sagarantan, itu ada yang jalan yang amblas, Pak. Jadi ada beberapa titik yang terputus dan yang matah. Oke, artinya akses jalan ini betul-betul tidak bisa dilalui, Pak, ya? Ya, tidak bisa dilalui, Pak. Oke, upaya apa yang dilakukan oleh BPB, Pak? Kita berusaha, kita sebetulnya masih ada jalan tengah, Pak. Kita itu ada tiga jalur, jalan wilayah timur, dan tengah, dan wilayah barat. Yang kita bisa dilalui sampai saat ini adalah untuk ke kecamatan-kecamatan, yaitu wilayah Jalan Tengah, Pak. Oke. Pak, kalau tadi kami mendapatkan informasi, ada sejumlah titik yang masih terisolir begitu. Apakah sudah berhasil ditembus, Pak, aksesnya? Sampai saat ini komunikasi di lapangan sudah bisa ditembus. Di mana saja itu, Pak? Tetapi masih tenang, tetap dievaluasi, Pak. Di titik mana saja itu, Pak? Itu di wilayah Sagarantan. Oke. Sagarantan, Pabuaran. Baik. Baik. Baik, kita juga pemirsa sudah terhubung bersama dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat malam, Ibu Dwi. Selamat malam. Ibu Dwi, sudah bergabung bersama kami? Ya, pemirsa, sambil kami perbaiki sambungan audio kami dengan Ibu Dwi Korita, saya kembali ke Pak Ade. Pak Ade, kalau kita lihat ini kan kemarin beberapa hari terakhir ini, curah hujan cukup tinggi di sana. Kemudian juga menyebabkan sungai meluap. Apakah saat ini curah hujan masih tinggi? Dan bagaimana debit air di sungai tersebut, Pak? Sampai saat ini, barusan kita cek ke lapangan, itu hujan masih turun. Tetapi tidak sederas malam tadi dan pagi-pagi tadi, Pak. Sekarang sudah agak rendah, Pak. Oke. Apakah sudah ada posko pengungsian, Pak, yang didirikan? Posko pengungsian sudah di... Kita persiapkan, Pak. Sebetulnya, kalau posko untuk kabupaten, penanganannya kita ditetapkan di Pendopo Pelabuhan Ratu. Kalau poskonya langsung di lapangan, Pak. Oke. Artinya poskonya tersebar begitu, Pak, ya? Tersebar, tersebar. Baik. Karena ini pihak kebupaten Sukabumi kan tersebar, Pak. Iya. Titik-titiknya. Oke. Kalau antisipasi yang dilakukan oleh BPBD dan petugas terkait, Pak, untuk mengantisipasi debit air yang tinggi kembali menerjang, upaya apa yang dilakukan? Kita sebetulnya mempersiapkan koordinasi, baik itu dengan Basarnas, supaya penanganan-penanganan yang tadi misalnya ada orang-orang yang itu memerlukan perahu karet, Pak. Oke. Saat ini, Pak, kalau memang ada warga yang memang ingin mendapatkan informasi terkait mungkin keluarganya yang hilang, kemudian belum ditemukan, bisa mengakses ke mana, Pak, pusat informasinya? Ini langsung ke kecamatan, Pak. Pusat informasinya ada di kecamatan, Pak, ya? Kan. Kalau karena titiknya banyak, ini ke kecamatan langsung, Pak. Kita baru menetapkan posko untuk kabupaten di Pendopo Pelabuhan Ratu, Pak. Oke. Oke, baik. Ini informasi yang sangat penting, artinya warga bisa mengakses informasi yang dibutuhkan di kecamatan terdekat, Pak, ya? Kecamatan masing-masing. Baik. Terima kasih, Pak Ade Suriaman, untuk bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Sehat selalu, Pak Ade. Selamat malam.